Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Lampung Barat, Awaludin Hendra Aprilana, melantik Agus C sebagai Ketua DPRD Pesisir Barat di sisa masa jabatan 2019 hingga 2024. Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Sekretariat DPRD Pesisir Barat, Jumat, 29 Juni 2022. Pelantikan Agus C sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung No. G-359-B.01-HK-2022 tentang peresmian pengangkatan Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat masa jabatan tahun 2019 hingga 2024. Sebanyak 21 dari 25 anggota DPRD Pesisir Barat hadir dalam Rapat Paripurna Istimewa tersebut dengan dipimpin langsung Ketua DPRD Pesisir Barat, Nazrul Arief, didampingi Wakil Ketua I, Pidi Nuri, Wakil Ketua II, Ali Yudiem, Bupati Wakil Bupati, Agus Istiqlal dan Azul Koini Syarif, PLT Sekap, Jalaludin, Unsur Forkopimda, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkap Pesisir Barat. Ketua DPRD yang lama, Nazrul Arief, mengucapkan selamat kepada Agus C dengan harapan ke depan bisa menjalankan amanat, memperjuangkan kepentingan masyarakat Pesisir Barat, karena kepentingan masyarakat di atas segalanya. Dalam momen tersebut Nazrul tak menampik, jika sudah banyak keberhasilan Bupati Agus Istiqlal dalam membangun Pesisir Barat. Nazrul berharap ke depan Pesisir Barat sebagai kabupaten terbungsu di Lampung, untuk bisa terus mengalami kemajuan dalam berbagai bidang. Nazrul menandaskan pihaknya berterima kasih dengan seluruh jajaran DPRD Pesisir Barat, Fraksi Nasdem, DPD Partai Nasdem, DPW Partai Nasdem dan seluruh elemen masyarakat. Ketua DPRD Pesisir Barat yang baru dilantik, Agus C, menyampaikan harapan untuk dapat bekerja dan menjalin kerjasama dengan lebih baik lagi. Bupati Pesisir Barat, Agus Istiqlal, dalam sambutannya mengatakan penggantian Ketua DPRD Pesisir Barat ini merupakan keinginan dari Nazrul Arief, bukan karena unsur lainnya. Pihaknya juga mengucapkan selamat bekerja kepada Ketua DPRD Pesisir Barat yang baru dilantik di sisa masa jabatan periode 2019 hingga 2024, semoga dapat mengemban amanah dan tugas dengan lebih baik. Nasdaq Sumpah Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Akan memenuhi kewajiban saya Akan memenuhi kewajiban saya Sebagai Ketua Dewan Perwakuran Kediat Daerah Sebagai Ketua Dewan Perwakuran Kediat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Kabupaten Pesisir Barat Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya Bahwa saya Bahwa saya Akan memegang tebu Pancasila Akan memegang tebu Pancasila Dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 1945 Serta Peraturan Perundang-Undangan Serta Peraturan Perundang-Undangan Bahwa saya Bahwa saya Akan menegakkan kehidupan demokrasi Akan menegakkan kehidupan berdemokrasi Serta berbakti kepada bangsa dan negara Serta berbakti kepada bangsa dan negara Bahwa saya Bahwa saya Akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili Akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili Terima kasih Bersiara untuk menandatangani berita Bahwa saya Akan memperjuangkan Sekalian foto bersama. Sekalian foto bersama. Sekalian foto bersama. Sekalian foto bersama. selamat menikmati dan Wakil Kepati Kabupaten Pesisir Barat Saudara Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat dari Pesisir Barat, Lampung Novan Erson, Monologis TV